Intro Charles D.K.T.W. sudah jadi playmaker terbaik di Eropa, Irosuneri patut berbangga hati. Pemain AC Milan, Charles D.K.T.W. telah mendapatkan 1 persen siaping pada musim 2022-2023. Klub Raksasa Liga Italia seri AAC Milan patut berbangga hati. Pasalnya, pemain baru mereka, Charles D.K.T.W. telah mendapatkan 1 persen siaping di musim 2022-2023. Menurut laporan SMP Milan yang dinukil dari bolasport.com, bekas pemain klub Raksasa Liga itu jadi salah satu playmaker terbaik di Eropa di bawah usia 21 tahun. D.K.T.W. berada di peringkat teratas di antara gelandang serang U21 di lima liga top Eropa untuk 3 hal. Pertama, D.K.T.W. menepati urutan pertama untuk ball recovery di wilayah lawan dengan 1,57 per 90 menit. Kedua, pemain tim nasibili itu menduduki peringkat pertama dalam hal duel pertahan dengan 7,43 per 90 menit. Ketiga, D.K.T.W. jadi pemain yang paling sedikit kehilangan bola di setengah lapangan sendiri dengan 0,2 per 90 menit. Di sisi lain, D.K.T.W. sedang menepati posisi kedua untuk urusan operan kunci per 90 menit dengan 0,98. Sementara itu, dia juga menepati peringkat 10 teratas dalam asing menyerang, posisi 6, 7,43, dan aksi bertahan, posisi 7, 12,52. Ditambah dua law friendship, posisi 8, 11,93, dua ludara, posisi 5, 4,5, pumpan silang, posisi 6, 1,57, dan dribble, posisi 4, 5,9. Di samping itu, D.K.T.W. sudah bermain sebanyak 12 laga bersama C.Milan di semua jam. Rinciannya, 9 di Liga Italia dan 3 di Liga Champions. AC Milan mengamati situasi Nicolo Zaniolo yang tak kunjung perpanjang kontrak di AS Roma. Perpanjangan kontrak Nicolo Zaniolo dengan AS Roma belum selesai dan AC Milan sedang mengamati situasinya. AS Roma dilaporkan mengulur pembicaraan perpanjangan kontrak Nicolo Zaniolo yang menginginkan-kenekan gaji. AC Milan bisa saja memanfaatkan peluang tersebut. Laga Zeta di Los Angeles melaporkan bahwa Zaniolo belum membuat keputusan yang jelas mengenai masa depannya tapi menginginkan kontraknya bersama AS Roma berakhir pada Juni 2024. Situasinya berubah sepanjang waktu dan digabarkan sebagai cukup cair. Direktur AS Roma Tiago Pinto dan agen sang pemain Claudio Figorelli bertemu dalam beberapa pekan terakhir dan ternyataan itu tampaknya tinggal hitungan hari atau paling lama beberapa pekan. Sejak itu ada panggilan telepon, tetapi tidak ada penemuan baru dan saat ini bahkan belum dimasukkan dalam agenda. Ada komitmen umum yang terpihak-pihak untuk bertemu lagi selama juta piala dunia ketika akan ada banyak waktu untuk berbicara. Tetapi ada beberapa bagian dan teka teki yang harus diperbaiki. Salah satunya, terkait dengan gaji Zaniolo yang hingga tahun lalu adalah 2,2 juta euro bersih per musim plus bonus. Tetapi sekarang telah mencapai 2,5 juta euro dengan bonus yang akan diperoleh untuk 2022-2023 dan 2023-2024. Untuk memperbarui kontraknya, Zaniolo meminta 4 juta euro bersih per tahun tetap. Masalah lain terkait dengan evolusi Zaniolo di pasar, jika kesepakatan untuk perpanjangan tidak tercapai. Jelas bahwa dengan kontrak baru yang ditandatangannya hingga 2027, pemain tradisional Italia itu akan bernilai 70-80 juta euro yang diminta AS Roma hingga 2 buaran lalu. Kehadiran kausa rilis mungkin dalam manka 3, tidak boleh dikecualikan. Bagi AS Roma, pembaruan kontrak Zaniolo adalah prioritas. Karena mereka tidak mampu kehilangan pemain muda berusia 23 tahun itu dengan kualitas dan potensi yang kurang dari nilainya. Namun, Juventus, AC Milan, Tottenham, dan mungkin yang lain, mengawasi dan menunggu jika dia memutuskan untuk pergi. Nikolo Zaniolo secara mengejutkan tidak dipilih dalam starting line-up saat AS Roma menghadapi Sampdoria, Senin, karena dia tidak bermain di Liga Eropa karena kartu merah. Polatia AS Roma, Jose Mourinho, menurunkan adiabiliti dan Tami Abraham di starting line-up di lini depan. Tetapi Mourinho memuji Nikolo Zaniolo untuk kontribusinya dari bangku cadangan usaha AS Roma mengalahkan Sampdoria dengan skor tipis 0-1. Saya tahu bahwa Zaniolo akan berdampak besar, secara fisik, dia menghancurkan dan bagi mereka sangat sulit menghadapi pemain seperti itu. Dalam 20-30 menit terakhir, dia hanya gagal mencetak gol, bungkasnya. Alasan AC Milan butuh Armando Broja, Chelsea pasang harga yang terjangkau. AC Milan telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Armando Broja. Ada banyak alasan kenapa AC Milan tertarik dengan penyerang berbakat Chelsea satu ini. The Blues telah dilaporkan untuk menetapkan harga 35 juta euro untuk striker Albania berusia 21 tahun. Biaya yang terjangkau untuk AC Milan yang masih mencari penyerang tengah jangka panjang. Jadarang musim ini membuat AC Milan sangat bergantung pada penyerang veteran Olivier Giroud. Kondisi itu jelas jadi pekerjaan rumah AC Milan untuk mencari pemain di jelas transfer pemain mendatang. Merekrut pemain depan dibutuhkan AC Milan jika mereka ingin tetap kompetisi di berbagai kompetisi. Armando Broja menghimpinkan musim lalu dengan satu pinjaman bersama Southampton. Di Liga Inggris, dia mencetak 9 gol dalam 38 penampilan. Kemudian mendatangkan di kontrak 6 tahun baru dengan Chelsea setelah kembali dari musim panas. Armando Broja berjuang untuk bermain sejak awal pertandingan di London Barat musim ini. Namun faktanya, hanya bermain 165 menit di Premier League dalam 8 pertandingan. Pemain depan Albanya tampaknya akan sangat cocok untuk sekuat AC Milan Stefano Bioli. Dia biasa jadi pemain muda yang berbakat dan bekerja keras. Armando Broja secara fisik mengesankan dengan tinggi 1,91 meter, memiliki finishing yang bagus, dan senang memainkan perang penting dalam build-up. Armando Broja juga sangat kuat di udara, cepat dengan bola di kakinya dan bersih membantu pertahanan. AC Milan sendiri bisa kehilangan giro dan selatan yang beri mobil di musim panas ketika kontrak mereka berakhir. Dan akan membuat AC Milan yang memiliki divo korigi dan makul azetik di lini depan. Stefano Bioli telah membutuhkan kemampuannya untuk berkembang dan percaya pada pemain muda. Sebab itulah, Armando Broja akan sangat cocok dengan skema Stefano Bioli dan bisa menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi Rossoneri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!